Sikumbang Merah Penghisap Kembang Jilid 42 Asmaraman SKH Oping HOO Hahaha, engkau nampaknya tidak sabar benar untuk dapat bertemu dengan ayahmu, orang muda Aku sudah menyampaikan keinginan kalian untuk bertemu dengan dia Juga sudah ku sampaikan bahwa kalian bertiga suka untuk membantu dia sebagai seorang calon bengcu Akan tetapi, dia minta agar kalian suka bersumpah setia lebih dulu sebelum dia muncul Oleh karena itu, ku harap kalian suka mengucapkan sumpah itu di depanku sebagai wakilnya Bagaimana pendapat kalian Tok Simmo Liji Sandi adalah seorang wanita iblis, seorang tokoh sesat yang tidak pantang melakukan kejahatan macam apapun Juga tidak pantang untuk mengucapkan sumpah palsu Maka ia pun sama sekali tidak merasa keberatan karena baginya, sumpah dapat saja setiap saat dilenggar, seperti juga janji Melihat Ji Sandi mengangguk setuju, Sim Kililong yang tidak begitu banyak pengalamannya, juga mengangguk Bagi Teng Cunsek, tentu saja sama sekali tidak berkeberatan untuk bersumpah setia kepada ayah kandungnya sendiri Dengan petunjuk Teng Bun An, mereka lalu bersumpah, seorang demi seorang Aku bersumpah bahwa aku akan taat dan setia kepada Ang Hang Chu, membantu dia sebagai Beng Chu Kalau aku melanggar sumpahku ini, biarlah aku mati di ujung pedang Setelah mereka bersumpah seorang demi seorang, Teng Bun An tertawa, lalu dia mempersilahkan mereka bertiga duduk Sekarang, kalian duduklah dengan tenang Aku akan mengundang Ang Hang Chu datang ke sini Tiga orang itu tentu saja merasa tegang sekali dan mereka mengikuti tuan rumah dengan pandang mati mereka Teng Bun An menghilang ke ruangan lain sebelah dalam dan ada sepuluh menit lamanya Tiga orang tamu itu menanti dengan jantung berdebar-debar Seperti apakah gerangan orang yang berjuluk Ang Hang Chu itu? Ji Sandi sendiri yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman di dunia Kang O Yang hampir mengenal seluruh tokoh Kang O Harus mengakui bahwa ia sendiri pun baru mengenal nama Ang Hang Chu saja Belum pernah melihat orangnya Seorang jai hawe acat, penjahat pemetik bunga, yang amat lihai dan juga licik bukan main Sehingga para pendekar pun tak pernah mampu memegang ekornya Tak seorang pun pernah dapat melihat mukanya Dan kini, tokoh besar itu akan muncul dan memperkenalkan diri kepada mereka Akhirnya, muncullah seorang laki-laki dari ruangan sebelah dalam itu Dia melangkah keluar dengan sikap tenang sekali Dan setiap gerak-geriknya tak pernah terlepas dari pandang mati Tiga orang muda itu Dia seorang pria yang usianya 50 tahun lebih Tubuhnya sedang dan tegak Agak besar di bagian dada sehingga nampak gagah Wajahnya yang dihias kumis dan jenggot yang terpelihara rapi itu tampan Sepasang matanya mencorong dan berseri-seri Mulutnya terhias senyum mengejek Pakainya rapi, dengan rompiti sutra Pendeknya laki-laki setengah tua ini amat menarik Dan sama sekali tidak kelihatan sebagai penjahat yang menakutkan Bahkan sebaliknya, dia pantas menjadi seorang pria terpelajar dan hartawan Yang penampilannya pasti akan menarik hati banyak kaum wanita Kalau Teng Cun Sa memandangnya dengan metu, terbelalak dan ragu apakah benar pria ini Ang Hong Chu, ayah kandung yang sejak kecil dirindukannya Sebaliknya Ji San Bi dan Sim Kiliong terkejut bukan main dan mereka sudah bangkit berdiri dari tempat duduk mereka Aku, aku pernah melihatnya, kita pernah saling bertemu, kata Sim Kiliong Lupa-lupa ingat sambil mengamati wajah itu Tentu saja kata Ji San Bi Bukankah engkau ini Han Lo Jin benar? Han Lo Jin kini Sim Kiliong teringatlah dia akan semua peristiwa yang terjadi kurang lebih dua tahun yang lalu Ketika itu dia membantu Lam Hai Giam Lo yang menghimpun kekuatan untuk melakukan pemberontakan dan munculah orang ini Yang pada waktu itu mengenakan pakaian orang Hui, memperlihatkan kepandayan untuk membantu gerakan Lam Hai Giam Lo Orang itu memang lihai sekali dan dia mengaku bernama Han Lo Jin Akan tetapi kemudian ternyata dia malah mengkhianati Lam Hai Giam Lo karena dia memihak pemerintah Han Lo Jin, jadi engkau inikah Ang Hang Chu Tok Sim Moli Ji San Bi berseru, masih terheran-heran Tok Sim Moli, sungguh matamu tajam dan ingatanmu kuat sekali Aku memang Han Lo Jin yang pernah kalian lihat dahulu itu Dan untuk pertama kali selama hidupku, di depan kalian aku mengaku bahwa akulah Ang Hang Chu suara orang itu tenang sekali Agak dalam dengan logat barat dan agak asing seperti Kel bicara orang Hui Tapi, tapi, benarkah engkau ini Ang Hang Chu? Benarkah engkau ini ayah kandungku Teng Chun Sek bertanya, tentu saja penuh keraguan karena bagaimana dia dapat yakin bahwa pria ini benar ayah kandungnya? Han Lo Jin tersenyum lebar dan matanya terpincing ketika dia tersenyum lebar Engkau yang bernama Teng Chun Sek, engkau masih meragukan bahwa aku Ang Hang Chu Nah, kau lihat ini dan dia mengeluarkan seuntai kalung dari untaian benda-benda perhiasan yang persis seperti sebuah yang dimiliki pemuda itu Lebih dari 30 buah perhiasan tawon terikat pada tali itu Melihat ini, lenyaplah keraguan dari hati Chun Sek dan dia pun segera menjatuhkan diri berlutut menghadap ayahnya Ayah katanya sambil memberi hormat Han Lo Jin masih tersenyum, walaupun senyumnya mengandung keharuan Baru sekali ini dia merasakan diberi hormat oleh seorang anak, diakui sebagai ayah Anak yang pertama kali ditemui adalah Teng Hei dan anak itu malah memusuhinya, dan nyaris membunuhnya Duduklah, Chun Sek Dan sekarang, setelah aku menerima kalian bertiga sebagai sekutu dan pembantuku seperti yang telah kalian sumpahkan di depan perwira tadi Aku ingin tahu bagaimana engkau dapat memainkan ilmu-ilmu silat Chin Ling Pai, Chun Sek Apa hubunganmu dengan Chin Ling Pai ayah, selama bertahun-tahun aku menjadi murid Chin Ling Pai Karena gagal untuk menguasai kedudukan ketua Chin Ling Pai, dikalahkan oleh Chia Kui Hong Maka aku lalu meninggalkan Chin Ling Pai Aku bertemu dengan Tok Simo Ji Ji San Bi dan juga Sim Kililong yang menjadi Pang Chu, ketua dari Kim Lian Pang, dan aku membantunya Akan tetapi, perkumpulan kami diikeroyok oleh banyak perkumpul jalan lain sehingga kami terpaksa melarikan diri Apa? Kalian bertiga bergabung dan masih dapat dikalahkan perkumpulan lain? Tanya Han Lo Jin dengan heran Pasti kami tidak kalah kalau tidak muncul dua orang Jahanam itu Kata Sim Kililong marah Pek Han Siong dan Hei Hei itu Ah Han Lo Jin berseru kaget Kiranya mereka? Jangan khawatir, setelah kalian bergabung dengan kami Maka kita bersama akan mampu melawan siapapun juga dan menghancurkan musuh-musuh yang berani mengganggu kita Akan tetapi, Han Lo Jin, Sim Kililong berkata akan tetapi ucapannya dipotong dengan cepat dan galak oleh Han Lo Jin Jangan sebut aku dengan nama samaran itu Mulai sekarang, kalian harus menyebut Beng Chu kepada aku Engkau juga, Chun Se ucapannya itu berwibawa sekali sehingga Chun Se sendiri, biarpun tersinggung hatinya Karena sebagai putra dia tidak diperbolehkan menyebut ayah, terpaksa menunduk Baiklah, Beng Chu Aku ingin bertanya, di mana adanya perwira tadi? Dia adalah seorang pembantumu yang utama, bukan? Kenapa tidak disuruh hadir di sini nanti dulu? Nanti ku panggil dia ke sini Akan tetapi sebagai Beng Chu kalian, aku ingin mendengar riwayat kalian masing-masing Aku sudah mendengar bahwa Chun Se adalah seorang murid Chin Ling Pai yang pandai dan dia dapat kuandalkan Bagaimana dengan engkau, Tok Sim Moli dan engkau pula, Sim Kililong? Ketika aku berada di antara para pembantu Lem Hai Giam Lo Daulu itu Aku hanya mendengar bahwa Kililong adalah seorang murid dari pendekar sadis Benarkah itu? Dan mengapa pula engkau meninggalkan Pulau Teratai Merah? Kililong segera menjawab sejujurnya Memang benar bahwa aku adalah murid pendekar sadis di Pulau Teratai Merah Akan tetapi, gara-gara Chia Kui Hong, cucu dari Suhu dan Suboku Terpaksa aku melarikan diri dari Pulau Teratai Merah tanpa pamit Lalu dia melanjutkan setelah menarik napas panjang Aku minggat dari sana, selain untuk meluaskan pengalaman, mencari kedudukan yang baik Juga untuk mencari musuh besar yang telah membunuh ayahku Musuh besarku itu adalah Siang Kuan Chi Keng, Teng Bun An atau Han Lo Jin atau Wang Hang Chu Memang seorang tokoh sesat yang hanya dikenal namanya namun tidak ada yang mengenal wajahnya Akan tetapi, sebagai seorang tokoh Keng O yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia Keng O Dia mengenal hampir semua tokoh persilatan yang terkenal Maka, mendengar nama Siang Kuan Chi Keng, dia pun terkejut Bukankah Siang Kuan Chi Keng itu seorang tokoh Siang Lim Pai yang dulu ketika muda terkenal sebagai putra si iblis buta Siang Kuan Lo Jin? Dan yang kini menjadi seorang tokoh rahasia yang lengan kirinya buntung benar sekali, Bang Chu Apakah tahu di mana dia tanya Sim Kili Long penuh gairah? Han Lo Jin tersenyum Tenanglah, orang muda Setelah kita bekerja sama dan mempunyai pengaruh yang luas Apa sukarnya mencari seorang Siang Kuan Chi Keng? Sabarlah, musuh besarmu itu pasti akan dapat kutemukan dan dapat kebunuh dengan bantuan kami Senang hatiku bisa mendapatkan bantuan seorang murid pendekar sadis Engkau sama pentingnya dengan Cun Se Dan bagaimana dengan engkau, Tok Sim Moli? Aku sudah tahu akan kelihayanmu, akan tetapi aku belum tahu latar belakangmu Engkau datang dari perguruan mana dan siapa pula gurumu Mendiang guruku adalah Minsan Moko Dan selain dari dia, aku pun mempelajari banyak macam ilmu silat Walaupun belum tentu dapat menandingi Sim Kiliong atau Teng Cun Se Akan tetapi sepasang pedangku juga jarang menemui tanding Dan selain itu, aku mempunyai kenalan dan hubungan dengan hampir seluruh tokoh Keng Ong Murid Minsan Moko Bukankah Minsan Moko itu murid mendiang si KWI Ong? Bagus, engkau juga dapat menjadi pembantuku yang boleh diandalkan Senang sekali aku menerima kalian bertiga menjadi pembantu-pembantu utama Kuhon Lojin tertawa senang sekali Tentu saja hatinya senang, karena tiga orang muda yang tadinya dicurigai sebagai musuh, kiranya bahkan menjadi para pembantunya yang tangguh, apalagi seorang di antaranya adalah putra kandungnya sendiri Bang Cu, kuulangi pertanyaanku tadi Di mana adanya Chiang Kun tadi? Kami pun ingin mengenalnya dan mengetahui kedudukannya di istana Bukankah dia seorang perwira tinggi pasukan pengawal? Kedudukan itu penting sekali dan kami ingin berkenalan dengan dia, kata Sim Kiliong Hahaha, kalian ingin bertemu dengan dia? Baiklah, ku panggil dia ke sini Han Lojin bangkit berdiri dan dengan cepat sekali kedua tangannya bergerak ke arah mukanya sendiri Ketika kedua tangannya turun kembali, maka lenyaplah wajah Han Lojin yang terhias kumis dan jenggot tadi Wajah itu berubah menjadi wajah yang gagah dan tampan, licin bersih tanpa kumis dan jenggot Wajah perwira Tang Bun An Dan kembali kedua tangan itu bergerak ke arah tubuhnya Terbukalah pakaian sutra itu dan kini yang membungkus tubuh itu adalah pakaian seragam perwira yang mentereng Pantas saja tubuh itu tadi nampak besar dan lebih gemuk, kiranya berpakaian rangkap Melihat betapa tiga orang muda itu menjadi bengong, Tang Bun An tertawa bergelak Kiranya Ang Hang Chu adalah Han Lojin dan juga perwira Tang Bun An seru sim kililong penuh kagum Ayah, eh, bang Chu, engka sungguh hebat bukan main cunsek Bangga akan ayah kandungnya yang bukan saja amat liai Akan tetapi juga ternyata seorang perwira tinggi pasukan pengawal Dan seorang yang amat pandai menyamar sehingga dia sendiri dapat dikelabui Bukan main Kiranya wajah Han Lojin hanyalah wajah penyamaran Hebat, mataku seperti menjadi buta, sama sekali tidak tahu akan penyamaran itu Aku tidak akan kaget kalau wajah perwira Tang Bun An yang sekarang pun hanya merupakan kedok penyamaran yang lain Kata Ji Sandi penuh kagum Sekarang aku mengerti mengapa Ang Hang Chu tak pernah dapat dikenal wajahnya Kiranya seorang ahli menyamar yang mempunyai seribu muka senang dan bangga hati Tang Bun An mendengar semua pujian yang dia tahu bukan sekedar pujian menjilat belaka Tiga orang muda itu adalah orang-orang muda yang memiliki ilmu silat tinggi Dan kalau mereka memuji, maka pujian itu keluar dari hati yang kagum Dia tertawa lagi, sekarang suara ketawanya keras bergelak Seperti suara ketawa yang biasa dilakukan Tang Chiang Kun Suara ketawanya yang wajar dan tidak dibuat-buat karena sebagai perwira Tang Dia tidak lagi menyamar melainkan memperlihatkan kepribadiannya yang asli Hahaha, syukurlah kalian dapat menghargai ilmu penyamaranku ini Ilmu ini kadang-kadang amat berguna Ketahuilah, setelah aku menjadi setua sekarang Aku tidak jengin lagi bertualang seperti dahulu Aku ingin kembali menjadi diriku sendiri Dan karena itu aku mulai memikirkan kedudukan yang tinggi dan kekuasaan yang besar Cita-cita itu kurintis dengan menjadi seorang perwira pasukan pengawal dan berjasa kepada kaisar sehingga aku dipercaya Baru sekarang inilah, aku, Ang Hang Cu Teng Bun An, memperlihatkan wajahku yang asli dan memperkenalkan diriku kepada kalian Akan tetapi, kedudukan sebagai perwira ini hanya sementara saja Aku merasa jemuh, dan juga kedudukan ini tidak memberi kekuasaan seperti yang kuharapkan Dan gara-gara seorang gadis, kedudukanku yang sekarang ini pun goyah dan keadaanku bahkan dalam bahaya Kedudukan ini sewaktu-waktu dapat ku tinggalkan Karena itulah, maka aku ingin menyusun kekuatan Dan dengan bantuan kalian, kita akan membangun suatu kekuatan di dunia Kang Ou Menundukkan semua kekuatan lain, memerontak Tanya Sim Kiliong sambil mengerutkan alisnya Pemuda ini tidak setuju kalau dibawa ke pemberontakan karena dia pernah melihat kegagalan para pemberontak Ang Hang Chu menggeleng kepalanya Aku bukan orang bodoh macam Lem Hai Giam Lo dan tokoh Kang Ou yang pernah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Tidak, aku bukan seorang pemberontak Bahkan aku membenci para pemberontak Aku ingin menjadi raja di antara para tokoh Kang Ou Aku tidak ingin menyayangi Kaisar Bodoh sekali kalau melawan kerajaan yang memiliki ratusan ribu prajurit Aku ingin menundukkan semua perkumpulan persilatan Ingin menundukkan semua tokoh Kang Ou Sehingga aku menjadi Beng Chu yang menguasai dunia Kang Ou Dan terhadap para pejabat tinggi, aku ingin bersahabat dengan mereka Bagaimana pendapat kalian bagus sekali Aku setuju, Beng Chu Dan aku, siap melaksanakan apa saja yang kau perintahkan kepada ku Kata Ji Sambi sambil memainkan matanya Memandang genit disertai senyum memikat kepada perwira tinggi itu Melihat ini, Teng Bun An tersenyum, menyembunyikan kemuakan hatinya Dia pembenci wanita, apalagi yang genit Kalau dia memperkosa banyak wanita Hal itu dilakukan bukan hanya untuk melampiaskan nafsu berahinya Akan tetapi juga untuk membalas dendam kepada para wanita Awas engkau, Tok Simo Ii Aku bukan laki-iaki biasa yang mudah saja kau rayu Kalau engkau hendak taat kepada ku Haruslah merupakan ketaatan seorang pembantu terhadap pemimpinnya Karena aku tidak akan tunduk oleh rayuan dan kecantikan wanita Kalau engkau banyak tingkah dan tidak setia Nyawamu tidak akan tertolong lagi Ji Sambi mati kutu Ia menundukkan mukanya Akanku perhatikan dan kutaati pesanmu, Beng Chu Bagus Nah mulai sekarang, kalian bertiga tinggallah di S ini dulu Kiliong dan Cunsek bersiap-siap di sini Menanti perintahku selanjutnya Dan engkau, Ji Sambi, lakukanlah tugas pertamamu Yaitu, kau hubungi tokoh-tokoh Kang Ong di sekitar kota Raja ini Beritahukan kepada mereka bahwa Ang Hong Chu minta Agar mereka suka menghadiri undangannya Untuk berkumpul di bukit ini pada malam terang bulan Bulan depan, kurang Sabtu setengah bulan lagi Katakan bahwa kalau undangan atau katakanlah perintahku tidak ditaati Mereka yang membangkang akan dihajar Bahkan engkau ku beri kekuasaan untuk menghajar mereka yang sudah lebih dulu menolak undanganku itu Mengerti titik Baik, Beng Chu, akan ku laksanakan perintahmu Kata Ji Sambi Ang Hong Chu mengeluarkan sebuah kantung kecil dan melemparkannya kepada wanita itu yang cepat menyambarkannya Nih unluk keperluan perjalanan Kalau membutuhkan lagi, sampaikan saja pesanmu lewat para penjaga di pondok ini Demikianlah, mulai hari itu, tiga orang muda ini sudah menjadi pembantu utama dari Ang Hong Chu Semua pihak merasa senang Ang Hong Chu Teng Bun An tentu saja gembira Bukan main mendapatkan tiga orang pembantu yang boleh diandalkan Sedangkan tiga orang muda itu pun merasa gembira Karena mereka yakin bahwa dengan pimpinan Ang Hong Chu Mereka akan dapat menguasai dunia Kang Hou dan mendapatkan kedudukan yang terhormat dan mulia Bahkan mereka mengharapkan, dengan bantuan Ang Hong Chu Akan dapat membalas dendam terhadap para pendekar yang pernah merugikan mereka Pada waktu itu, kerajaan Beng Tiwau dalam keadaan makmur berkat kebijaksanaan dua orang menteri yang menjadi kepercayaan Kaisar Dua orang menteri itu adalah menteru yang ting HOO yang berusia 50 tahun Seorang menteri yang setia dan bijaksana, ramah, sabar dan pandai mengatur siasat pemerintahan Dan orang kedua adalah menteri Kang Kul Cheng Yang suka bertindak tegas dan tidak segan-segan memberantas pejabat yang korup dan melakukan penyelewengan Menteri Kang Kul Cheng berusia 53 tahun dan dia adalah seorang menteri yang tegas Sedangkan menteri yang ting HOO pandai sekali menghadapi negara-negara lain Pandai berdiplomasi Kedua orang menteri inilah yang membantu berputarnya roda pemerintahan yang pada waktu itu dipimpin oleh Kaisar Chia Cheng 1520-1566 Pada waktu itu, sekitar tahun 1545, atas nasihat kedua orang menteri yang setia dan bijaksana itu Kaisar Chia Cheng tidak mengirim pasukan untuk memerangi negara lain Melainkan memusatkan kekuatan untuk menenteramkan keadaan di dalam negeri Kedua orang menteri setia yang bersahabat baik itu seringkali menukar tugas mereka Kalau menteri yang ting HOO bertugas mengatur ketentraman di dalam kota raja Maka menteri Chang Kul Cheng yang bertugas mengatur ketentraman di luar daerah kota raja Dan demikian sebaliknya Pada waktu itu, yang bertugas mengatur ketentraman di kota raja adalah menteri Chang Kul Cheng Sedangkan menteri yang ting HOO bertugas melakukan perondaan di seluruh daerah selatan Di mana masih terjadi pergolakan di perbatasan dengan Anam, Siam, dan Birma Walaupun perang terbuka sudah dihentikan Kedua orang menteri setia dan bijaksana itu maklum bahwa kini banyak orang asing berdatangan ke China Biarpun mereka datang dengan dalih ingin berdagang Namun mereka harus dihadapi dengan hati-hati Sudah banyak mereka mendengar dari utusan Kaisar yang pernah merantau keselaran tentang sikap orang-orang kulit putih itu yang tamak Dan dengan dalih berdagang mereka ingin mencengkeram negara orang lain menjadi jajahan mereka Oleh karena itu, munculnya orang-orang berkulit putih yang berdatangan dari segala penjuru Baik melalui darat maupun melalui lautan Mereka amati dengan penuh kewaspadaan Karena khawatir akan pengaruh mereka Maka atas nasihat para menterinya Kaisar Chiacheng menghentikan semua gerakan bala tentara ke perbatasan Dan mulai menggerakan pasukan untuk membuat aman keadaan di dalam negeri Kalau negara dalam keadaan aman Maka negara akan kuat menghadapi ancaman dari luar Sejak rombongan orang Portugis yang pertama kali mendarakan kakinya di tanah Tiongkok Mereka itu disambut dengan sikap bermusuhan oleh Kaisar Hal ini terjadi karena selain sikap orang-orang Portugis memang congkak, sombong, kasar Dan juga mereka itu suka memergunakan kekerasan dan bahkan suka merampok Pula, sebelum orang-orang Portugis muncul di daratan China Terlebih dahulu datang Sultan Malaka menghadap Kaisar Tiongkok Sultan Malaka ini dalam tahun 1511 telah diserang oleh bangsa Portugis sehingga terusir dari negerinya Bersama para pengikutnya, Sultan Malaka berkeliling ke utara, menghadap Kaisar untuk mengadu Kaisar memandang Sultan Malaka sebagai raja sahabat Maka mendengar akan olah orang-orang Portugis itu, Kaisar menjadi marah sekali Maka, ketika rombongan pertama orang Portugis datang, mereka diserang Banyak di antara mereka yang tewas, dan yang hidup ditawan dan dimasukkan penjara di mana mereka akhirnya juga tewas Pada abad ke-20 itu, orang-orang Barat memang mulai bertualang ke Asia Namun, tidak mudah untuk memasuki Tiongkok karena Kaisar Chia Cheng sudah terlanjur menaruh curiga kepada semua orang berkulit putih Apalagi sejak kedatangan orang-orang Portugis yang rata-rata merupakan pedagang yang juga merampok Pemerintah dan rakyatnya tidak menaruh kepercayaan lagi kepada orang-orang berkulit putih bermata biru itu Demikianlah, menghadapi usaha orang-orang kulit putih untuk memasuki Tiongkok Baik dengan dalih berdagang atau merampok, kedua orang Menteri yang teing HOO dan Chang Kucheng lalu lebih dahulu menenteramkan kehidupan rakyatnya agar dapat digalang persatuan yang kokoh untuk menghadapi pengaruh dan ancaman dari bangsa asing itu Kecurigaan Menteri Chang terhadap perwira pengawal Teng Bun An, belum juga terbukti Dia hanya mendengar desa-desus bahwa para wanita dalam istana kaisar bermain gila dengan seorang pria Namun tak pernah ada orang yang melihat sendiri siapa pria yang mengegerkan para wanita itu Dia memang menaruh kecurigaan kepada Teng Bun An, namun kalau tidak ada bukti Biarpun dia seorang yang meneliliki kekuasaan tinggi, tentu saja dia tidak dapat bertindak apa-apa Memang, kalau dia menggunakan kekuasaan, setiap saat dia mampu menangkap Teng Chiang Kun Akan tetapi, Menteri Chang bukanlah seorang pejabat macam itu yang mempergunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang Kalau tidak ada bukti, dia tidak mau bertindak Apalagi mengingat bahwa Teng Bun An sudah berjasa, dan memang sejak dia menjadi kepala pasukan pengawal, keadaan di istana menjadi aman Desas-desus tentang adanya permainan gila dari para wanita di harem kaisar dengan seorang laki-laki misterius itu Hanya merupakan desas-desus yang memalukan, tidak membahayakan Dan agaknya kaisar sendiri seperti tidak mengambil perhatian, tidak peduli Menteri Chang Bu Cheng juga merasa putus asa ketika Tia Kui Hang tidak berhasil menemukan suatu bukti bahwa perwira Teng Bun An benar telah mengganggu para wanita di istana bagian putri Diam-diam merasa heran sekali Andai kata pengganggu keamanan di istana bagian putri itu bukan Teng Bun An, tentu ada orang lain dan Kui Hang yang lihat tentu akan mampu menangkapnya, setidaknya menjumpai atau memergoki orangnya Akan tetapi, dia tidak mencurigai Kul Hong, hanya mengira bahwa agaknya pengacau itu takut ketika melihat Kui Hang melakukan penyelidikan Walaupun penyelidikan itu dilakukan dengan rahasia Agaknya orang itu pun lihai sekali dan sudah tahu bahwa ada gadis perkasa yang melakukan penyelidikan untuk menangkapnya Tentu penjahat cabul itu telah mengetahui lebih dahulu bahwa ada gadis sakti yang melakukan pengintaian, maka dia tidak berani muncul Dan ketika dia diam-diam menyelundupkan seorang macemata pribadinya ke dalam istana bagian putri itu, seorang taikam, orang kebiri, kepercayaannya untuk melakukan penyelidikan Maka hatinya semakin yakin bahwa kehadiran Kui Hang benar-benar telah membuat kuncup hati petualang asmara yang menodai istana bagian putri itu karena dia tidak pernah muncul kembali Kecurigaannya terhadap Teng Bun An berkurang Bagaimanapun juga, harus diakuinya bahwa semenjak Teng Bun An diangkat menjadi perwira tinggi pengawal istana, keadaan di sekeliling istana, menjadi aman Dan apa yang terjadi sehari setelah Kui Hang keluar dari istana, makin menebakan kepercayaannya kepada Teng Bun An Malam itu, baru saja sehari Kui Hang meninggalkan istana Malam yang gelap bulita Seperti biasa, Teng Bun An melakukan pemeriksaan di sekeliling istana, untuk memeriksa apakah para prajurit yang menjadi anak buahnya melakukan penjagaan yang tertib Sebagaimana biasanya dalam hal ini harus diakui bahwa Teng Bun An melakukan tugas yang amat baik Dia bahkan amat keras dan disiplin terhadap anak buahnya, maka tidak mengherankan apabila setelah dia menjadi kepala pengawal, di istana dan sekitarnya menjadi aman sekali Teng Bun An menciptakan kata-kata sandi yang amat dirahasiakan, dan setiap malam kata-kata sandi di antara para pengawal yang bertugas jaga, diganti sehingga akan sukar sekali bagi orang luar untuk mengetahuinya Juga bunyi tanda bahaya yang sejak dahulu merupakan bunyi canang dipukul gencar, kini dia robah dengan bunyi semperitan Tidak gaduh, namun terdengar sampai jauh dengan tanda bunyi tertentu Teng Bun An adalah seorang yang berpengalaman dan hati-hati sekali Biarpun dia telah mendapatkan janji dari Chia Kui Hang bahwa pendekar wanita yang juga menjadi ketua Chin Ling Pai itu tidak akan membocorkan rahasianya sebagai yang hangcu dan sebagai pengacau istana bagian putri Namun dia tidaklah begitu bodoh untuk nekat melanjutkan petualangannya di istana Pula, dia sudah mulai bosan dengan para selir kaisar itu Biasanya, dia mempermainkan wanita untuk membalas dendam, untuk melampiaskan kebenciannya terhadap wanita dengan care lain Dia biasa memperkosa mereka yang tidak suka menuruti kehendaknya sehingga dengan demikian dia merusak masa depan gadis yang diperkosanya Kalau seorang wanita dengan suka hati menyambutnya dengan hati yang mencinta, dia sengaja merayu dan menjatuhkan hatinya Dan kalau wanita itu sudah tergila-gila, bahkan kalau sudah mengandung, lalu ditinggalkannya begitu saja, dipatahkan hatinya, dihancurkan perasaannya Itulah caranya melampiaskan kebenciannya terhadap wanita Akan tetapi, di istana, dia merasa diperalat oleh wanita-wanita yang cantik itu Dia dijadikan alat pemuas nafsu berahi mereka Maka, kini dia merasa muat Karena inilah, dan karena hati-hatinya, maka dia pun mengambil keputusan untuk tidak lagi mendekati para wanita di istana Apalagi kini dia bercita-cita untuk menjadi raja di luar istana, raja orang Kang O, raja dunia perselatan Ketika pada malam hari itu diami lakukan pemeriksaan di sekeliling istana, seperti yang dilakukannya hampir setiap malam Tiba-tiba terdengar suara sempritan dari arah barat Di barat adalah istana bagian puteri Mendengar suara sempritan ini, yang disusul oleh suara sempritan lain sebagai balasan Sehingga dalam waktu singkat saja seluruh pasukan keamanan yang bertugas jaga di semua penjuru Tahu bahwa ada bahaya di istana bagian puteri Teng Bun An cepat mempergunakan kepandainya, berlari cepat menuju ke barat Ketika tiba di bagian itu, di luar tembok yang memisahkan bagian puteri dengan bagian istana lainnya yang boleh didatangi para pengawal Dia melihat betapa belasan orang anak buahnya sedang mengetung dan mengeroyok dua orang yang berpakaian hitam-hitam Mereka adalah dua orang laki-laki yang usianya sekitar 40 tahun dan mereka itu lihai bukan main Dengan permainan pedang mereka yang cepat dan mantap, mereka berdua sama sekali tidak terdesak Walaupun dikeroyok 14 orang para jurid pengawal, bahkan Teng Bun An melihat betapa sudah ada 4 orang anak buahnya menggeletak mandi darah Jahanam, berani kalian mengacau di istana bentak Teng Bun An yang sudah mencabut pedangnya Dan dia pun mengeluarkan teriakan sandi yang ditujukan kepada semua anak buahnya untuk mengepung kedua orang itu dan menjaga agar mereka jangan sampai lolos Segera para para jurid pengawal sudah mengepung dan tidak kurang dari 60 orang yang bertugas jaga malam itu, kini semua berada di situ, mengepung ketat Begitu Teng Bun An terjun ke dalam pertempuran, dua orang itu mengeluarkan seruan kaget Seorang di antara mereka, yang berkumis tebal, menggerakan pedangnya tenyambut perwira yang melihat gerakannya meloncat saja jelas memiliki kepandayan tinggi Terangga kedua pedang bertemu dan si kumis tebal itu terhuyung ke belakang Dia terbelalak, akan tetapi Teng Bun An tidak memberi banyak kesempatan kepadanya Dia sudah menyerang lagi sehingga si kumis tebal terpaksa melindungi dirinya dengan memutar pedang dan membalas Segera mereka berkelahi mati-matian, namun si kumis itu segera mengetahui bahwa D.J.A. berhadapan dengan seorang perwira yang memiliki kepandayan tinggi Sementara itu orang kedua yang mukanya kuning dikeroyok oleh belasan orang para jurid pengawal Karena temannya didesak oleh perwira Teng dan dia harus seorang diri saja menghadapi pengeroyokan Demikian banyaknya para jurid pengawal dia pun mulai terdesak Tangkap dia Gunakan jaring terdengar Teng Bun An berseru Tangkap hidup-hidup mendengar ini Di antara para jurid pengawal segera mengeluarkan sebuah jala yang memiliki delapan ujung Setiap ujung dipegang oleh seorang pra jurid Dengan menarik ujung-ujung itu, jala berkembang dan biarpun dia tahu akan bahayanya jala itu Si muka kuning tetap saja tidak dapat menjauhkan diri karena dia sedang didesak oleh pengeroyokan belasan orang yang mengepungnya dari jarak jauh Dan mereka itu kini menggunakan senjata tombak panjang Karena tidak mampu mengelak, jala yang menyambar turun seperti payung itu menimpa dirinya Dia meronta dan berusaha membawa jala dengan pedangnya, namun sia-sia belaka Jala itu dibuat secara istimewa, di bawah pengawasan Teng Bun An sendiri sehingga biar dibacok pun tidak putus Dan tak lama kemudian, si muka kuning itu sudah seperti seekor ikan besar dalam jala yang dilipar-lipat dan dia tidak mampu bergerak lagi Melihat temannya tertawan, si kumis tebal menjadi semakin panik Tak disangkanya sama sekali bahwa di istana dia akan berhadapan dengan seorang yang demikian lihainya seperti perwira itu Haki ik dia berseru nyaring dan pedangnya meluncur ke arah dada Teng Bun An dengan gerakan nekat yang amat berbahaya Baik bagi lawan maupun bagi dirinya sendiri karena serangan mati-matian itu membuka pula dirinya Seluruh tenaga dan gerakannya ditujukan untuk menyerang, sama sekali tidak memperdulikan pertahanan diri lagi Melihat kenekatan ini, Teng Bun An terkejut Tingkat kepandainya masih lebih tinggi dari lawan, akan tetapi kalau lawan nekat seperti ini, berani mengadu nyawa, sungguh berbahaya baginya Maka terpaksa diami loncat ke belakang untuk menghindarkan serangan nekat itu Saat itu dipergunakan oleh si kumis tebal untuk meloncat ke belakang pula dengan maksud melarikan diri Akan tetapi, puluhan ujung tombak menghadangnya Si kumis tebal itu maklum bahwa dia telah terjebak, seperti seekor tikus berada dalam kandang kucing Hahaha, menyerah sajalah Engkau tidak dapat melarikan diri lagi, kata Teng Bun An sambil tertawa mengejek Si kumis tebal maklum bahwa kalau tertawan seperti temannya, dia pun tak mungkin dapat hidup, bahkan akan mati tersiksa Lebih baik mati daripada tertawan Juga temannya itu lebih baik mati daripada membuka rahasia Tiba-tiba saja dia menubruk ke arah temannya yang terbungkus jala, menyerang dengan pedangnya untuk membunuh kawan itu lebih dulu sebelum dia membunuh diri Teranggak pedangnya tertangkis dari samping dan kembali perwira lihai itu yang menangkisnya Si kumis tebal menjadi marah dan putus asa, dengan tenaga sepenuhnya dia menubruk dan menyerang ke arah perwira itu Akan tetapi sekali ini Teng Bun An tidak meloncat mundur, melainkan mengelak ke samping dan sekali tangannya bergerak Pedangnya telah memasuki lambung si kumis tebal yang segera roboh dan tewas seketika karena jantungnya tertembus pedang Dengan kaki tangan diborgol dan sama sekali tidak mampu bergerak, si muka kuning dihadapkan Teng Bun An di dalam kamar tahanan Semula dia sama sekali tidak mau bicara, bahkan membuang muka ketika ditanyai oleh perwira itu Akan tetapi, setelah Teng Bun An menyiksanya dengan totokan-totokan yang membuat dia merasa nyeri di seluruh tubuh Pingsan tidak namun seluruh tubuh rasanya seperti digigit semut api atau ditusuki ribuan jarum beracun Akhirnya si muka kuning yang kini mukanya berubah pucat pasti itu membuat pengakuan Dia dan Suhengnya yang tadi tewas oleh pedang Teng Bun An adalah dua orang saudara seperguruan yang merupakan tokoh-tokoh bajak di sepanjang pantai selatan Mereka itu diperalat oleh orang-orang Portugis, diberi hadiah dalam jumlah besar sekali dengan tugas membunuh Kaisar Orang-orang Portugis itu agaknya mendendam atas kematian rekan-rekan mereka yang dibunuh Kaisar Terima kasih telah menonton